Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, saya mau menceritakan sedikit tentang kesan yang saya dapatkan selama merangkum cerita Ilaga Ligo Series. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa secara alur cerita, memang episode kemarin dapat dikatakan adalah akhir dari cerita Ilaga Ligo. Meski begitu, masih ada beberapa penggalan kisah yang kurang detail saya jabarkan selama proses serial itu dibuat. Maka dari itu, saya akan buatkan lagi beberapa episode Ilaga Ligo yang akan menjelaskan secara lebih detail tentang peristiwa apa saja yang ada dalam kisah panjang Ilaga Ligo ini. Ada pun untuk saat ini, saya mau bercerita sedikit tentang kesan saya selama membuat dan merangkum serial ini. Oke, mari sama-sama kita dengarkan ceritanya. By the way, seperti biasa, jangan lupa juga untuk subscribe terlebih dahulu ke channel ini, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke, kalau sudah langsung saja, mari kita lanjut ke pembahasan. Pada awalnya, saya hanyalah seorang pemuda biasa yang belakangan ini memang lagi tertarik untuk mendalami budaya yang ada di daerah saya ini, yakni di Sulawesi Selatan. Mengapa? Karena saya seringkali mendengar cerita dari kakek saya dan dari orang-orang tua di sekitaran rumah saya yang berkata kalau luwu ini punya banyak sekali sejarah hebat. Di luwu ini ada yang namanya Sawari Gading, ada yang namanya Kitab Laga Ligo, ada yang namanya Kerajaan Luwu, dan masih banyak lagi. Jujur pada waktu itu, saya masih kurang tertarik dengan sejarah di Sulawesi Selatan. Hanya saja, karena saya memang terlahir di provinsi ini, jadi saya rasa kurang etis rasanya numpang tinggal di Sulawesi Selatan, tapi malah tidak tahu apa-apa tentang sejarah, apalagi budaya di Sulawesi ini. Nah, dari sinilah kemudian, saya mencoba belajar tipis-tipis tentang sejarah dan budaya di Sulawesi Selatan. Hingga pada akhirnya, bertemulah saya dengan yang namanya Naskah I La Galigo. Saya pun jadi tertarik membaca bukunya, dan jujur saja, lumayan susah untuk bisa mengerti apa maksud dan arti dari setiap baik dalam Naskah La Galigo ini. Bahasa Luwu saya saja masih terbata-bata, apalagi kalau harus mengertikan yang persi lontaranya. Maka jelas sekali kalau Naskah La Galigo ini amat susah dipahami. Meski begitu, saya masih penasaran dengan isi Naskahnya, tentang apa Naskah ini, apa yang diceritakan. Dan, saya pun iseng-iseng mencari buku La Galigo, yang dibuat dengan persi yang lebih ringan, yang sudah diterjemahkan begitu. Ya, mirip-mirip novel lah begitu. Dan ketemulah saya dengan tiga buku La Galigo. Yang pertama adalah buku La Galigo Karya R. Akern, yang saya rasa sudah lumayan akrab bagi para penikmat sejarah La Galigo. Sedangkan, dua buku berikutnya adalah buku Karangan Dul Abdul Rahman, yang menopelisasikan Naskah La Galigo. Nah, ketiga buku inilah yang kemudian menjadi patokan saya dalam merangkum serial I La Galigo. Awalnya, saya hanya membuat sekitar 10-12 episode saja, dikarenakan jumlah naskahnya memang amat sangat banyak. Dan saya rasa juga, di jaman sekarang ini, orang-orang sudah tidak begitu tertarik lagi untuk mempelajari sejarah. Apalagi kalau sejarahnya sudah bercampur dengan yang namanya bahasa-bahasa sastra. Nah, maka dari itu pun saya hendak membuat La Galigo menjadi 10 episode saja. Namun, di luar dugaan, rupanya banyak juga yang menonton dan malah menunggu episode-episode berikutnya. Tentu, berkat hal itu, saya pun langsung jadi tertantang untuk kembali melanjutkan serial I La Galigo ini. Dan pada akhirnya, saya pun jadi terhanyut dengan bait-bait Naskah La Galigo. Saya pun jadi larut dengan lembaran demi lembaran buku La Galigo, yang pada akhirnya itu membuat serial La Galigo menjadi menu utama di channel ini. Saya ingat, pertama kali saya membuat episode pertama La Galigo itu adalah di bulan November atau Oktober tahun lalu. Dan tak terasa, sudah hampir setahun lamanya saya berkutat merangkum serial ini. Berkat itu, saya kini jadi lebih paham tentang betapa kayanya daerah kita ini. Dikarenakan kisah La Galigo bagi saya bukanlah kisah yang biasa, Melainkan, kisah yang amat sangat luar biasa. Ada kompleksitas dalam serial ini. Jarang sekali saya menemukan yang namanya plot hole dalam kisah ini. Alur ceritanya pun juga menarik dan seru. Dan tentu saja, kaya akan petua dan nasihat yang membuat kita takjub membacanya. Orang-orang dulu memang luar biasa hebatnya, sehingga mampu membuat karya yang masih bisa dinikmati oleh anak cucunya sampai sekarang ini. Dari Batara Guru, saya belajar tentang kepemimpinan. Dari Batara Latu, saya belajar tentang arti cinta. Dari Sawari Gading, saya belajar banyak tentang prinsip hidup, tentang perjuangan, dan juga ketabahan dalam menghadapi cobaan. Dari La Galigo, saya belajar tentang kemanusiaan, tentang amarah, dan juga tentang pengendalian diri. Bahkan, dari Lama Pangandro pun, saya juga banyak belajar tentang cinta dan kasih sayang kepada kedua orang tua. Setiap karakter yang disebutkan dalam La Galigo, selalu saja ada pelajaran yang saya dapatkan darinya. Kini, saya paham betul mengapa nenek kita dulu amat sangat bangga dengan sosok Sawari Gading. Terlepas dari spekulasi yang mengatakan bahwa sosok Sawari Gading itu hanyalah karakter fiksi atau nyata. Namun, saya sendiri memahami bahwa Sawari Gading ini memang layak dijadikan sebagai panutan. Sawari Gading layak dijadikan sebagai ikon dari Luwo, serta jadi sosok kebanggaan kita semua. Kini, saya paham bahwa Sulawesi Selatan ini tidak kalah hebatnya dengan daerah-daerah lain di Indonesia dan bahkan dunia. Selama ini yang kita dengar hanya budaya dari Jawa, Sumatera, Papua, dan Kalimantan saja. Seolah-olah Sulawesi ini tidak punya kebudayaan yang pasti dibanggakan. Dan kini saya paham, kita di Sulawesi ini punya budaya yang tak kalah megahnya dengan budaya-budaya di daerah lain. Dan tentu, pada akhirnya, membaca dan merangkum naskah Laga Ligo membuat saya merasa bangga terlahir sebagai keturunan anak cucu Sawari Gading. Menjadikan saya bangga lahir di Sulawesi Selatan. Menjadikan saya bangga dengan suku Bugis dan Toraja yang mengalir dalam darah saya. Menjadikan saya bangga tinggal di Luwo. Dan ya, pada akhirnya, seri Laga Ligo ini memberikan banyak sekali petua dan juga nasihat kepada saya. Yang kemudian, menjadikan rasa bangga saya ke daerah kelihatan saya ini menjadi semakin besar. Dari waktu ke waktu. Kayak jatuh cinta lah pokoknya. Ila Galigo series masih akan berlanjut. Meskipun, yang akan kita bahas selanjutnya hanyalah potongan-potongan kisah yang belum terjelaskan secara detail saja. Dan setelah Ila Galigo series berakhir, kita masih akan membahas tentang kisah-kisah lain yang ada di Sulawesi Selatan ini. Masih ada kisah Arung Palaka, pahlawan nasional Pungtiku, pemberontakan Kaharamu Sakar, hingga para Datuk Luwo setelah zaman Lada Ligo. Dan juga ada review setiap daerah yang ada di Sulawesi Selatan ini yang akan saya lanjutkan juga tentunya. Dan jika perlu, kita akan perluas lagi bahasan kita ke seluruh wilayah Sulawesi dan Nusantara. Masih ada banyak hal yang mau saya kupas di channel ini. Masih ada banyak hal seru lainnya yang juga unik, menarik, dan belum diketahui yang akan saya sajikan hanya di channel ini. Semoga kalian betah berlama-lama di channel ini. Mari sama-sama kita belajar dan berkembang sebagai pemuda yang cinta dan bangga dengan daerahnya. Kurus semangat! Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman yang lain. Dan kalau bisa, tulis juga di kolom komentar di bawah pesan, kesan, dan pelajaran apa yang kalian dapatkan selama mengikuti seri Laga Ligo ini. Mari sama-sama kita bercerita dan berdiskusi di kolom komentar di bawah. Oke? Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.